Oke, di video sebelumnya saya pernah bilang di review buku komik Oshinoko Kalau saya akan review komik Oshinoko lagi kalau ada volume 3, 4, dan 5 Nah, sebenarnya waktu itu ada rencana untuk Beli komik Oshinoko lagi tapi agak molor sampai waktu itu beli volume 9 dan Yang terbaru ini volume keempat Nah, Rary Vlog kali ini agak monolog dan ini bagian Hong Nomonogatai di dua komik ini Yaitu Foto Detektif dan Oshinoko Nah, kedua komik ini di festival saya sama-sama rilis di Januari 2022 Namun bedanya saya mulai baca komik ini di tahun yang berbeda Yaitu ini di tahun 2022, yang ini di tahun 2023 Nah, waktu saya review komik Oshinoko itu saya cerita kalau saya dahulukan Foto Detektif dulu Karena waktu itu ada info kalau animenya tayang di Summer 2022 Dan Foto Detektif ini saya baca itu karena saya suka dengan Tokusatsu Terutama untuk Kamen Rider Dan sebelum ini saya pernah nonton Kamen Rider Double Nah Untuk Oshinoko saya baru mulai sejak 2023 Dan itu masih agak bertahap Ini saja saya belinya itu pas tanggal ini saya tulis saja Dan itu saya agak ngacak volume karena masih pertimbangan Untuk Foto Detektif dari volume 1 sampai 7 Tapi untuk volume lainnya belum sempat dibeli Nah, Oshinoko ini bisa dibilang gak ada molor Saya beli komiknya karena beberapa faktor Seperti cerita, nunggu Hal baru sama Saya itu masih Mikir beberapa hal di read, membaca maupun Menyelesaikan masalah di reading slum Untuk kedua komik ini Baik Foto Detektif maupun Oshinoko Sama-sama mengingatkan saya dengan Masa-masa awal saya tahu Tokusatsu sejak 2014 Dan anime sejak 2015 Nah Ada beberapa hal Waktu 2014 itu mulai nonton Super Sentai 2015 itu mulai tahu Kamen Rider Dan 2016 itu tahu Ultraman Nah Untuk anime itu kan sejak 2015 itu Ada Predikyo sama Ikatsu 2016 itu Awal saya nonton Love Life Tapi Mulai intense itu sejak 2017 di Love Life Sunshine Karena Toko utama Dan Kedua komik ini sama-sama Menarik bagiku untuk saya baca Sekaligus Nostalgia Bebapa hal Untuk awalan saya di anime dan Tokusatsu Ya Itu dulu untuk Vlogong Nomono Gatari Mungkin Agak Random Saya cerita ini Dan mungkin Untuk Oshinoko ini saya Mungkin harus beli volume ketiganya Karena bisa dibilang Baik Aqua Marine Hoshino Kanarima Dan Akaneko Rokawa itu Ada beberapa hal Menarik yang bisa dibahas Yaitu dulu Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya